Investasi terbaik yang bisa dilakukan adalah berinvestasi kepada generasi yang diharapkan Karena merekalah yang akan membangun masa depan Maka masa depan dipastikan buruk bila hal ini tidak dipersiapkan sebaik mungkin Kemajuan suatu bangsa terletak pada tangan-tangan para pemuda Yang memiliki pengetahuan yang tinggi Bangsa akan lebih baik bila para pemuda memiliki pendidikan yang baik Namun bangsa akan terlihat lemah bila para pemuda memiliki pendidikan yang lemah Ia lahir dari tanah tenggara Dibesarkan dengan jiwa Pancasila Ditanamkan merah putih di benaknya Berharap kelak jadi pelita bangsa Ia hadir setelah banyak cerita dilaluinya Tumbuh menjadi generasi penerus bangsa Berdiri tegap Memijak tanah tenggara Dengan jiwa bukan sembarang jiwa Ia kalungkan Pancasila di dadanya Merah sudah menjadi darahnya Putih menyatu dengan tulangnya Semangat 45 dikobarkannya Berjuang bukan lagi dengan tumpah darah Bukan dengan bedil dan peluru Tapi Semangat pelajar jadi senjatanya Senjata paling kuat untuk membawa Pancasila ini Menjadi kejora di mata dunia Terima kasih telah menonton!